Bahan idekreatif kali ini dari sebuah pipa PVC Jadi ini adalah pipa PVC yang sudah saya potong seperti ini bentuknya ya Nah ini untuk ukurannya satuin teman-teman Dan di bagian sini sudah saya kasih lubang untuk sebuah saklar nantinya Dan untuk panjangnya sendiri sekitar 14 cm untuk panjangnya Dan di sini bagian yang besar ini adalah sok aslinya Jadi jangan sampai terpotong ya Nah ini bahan pertama Untuk bahan kedua disini saya gunakan PVC sama Cuman ini potongannya ini dan saya potong tadi kira-kira 3 cm saja Dan untuk bahan selanjutnya saya gunakan sebuah plat PVC seperti ini Dan di sini sudah saya kasih lubang untuk kanan kirinya Ini lubang untuk sebuah skrupnya Dan tengah ini untuk as dinamonya Dan nantinya saya akan pasangkan di bagian sini Dan saya akan lem di sini ya Namun sebelum itu saya gunakan dinamo DC 12V Jadi ini adalah dinamo DC bekas mesin printer Tetapi yang berbeda di dinamo kali ini Yaitu adalah bagian dalamnya sudah saya bongkar Dan saya sudah 10 ulang bagian kawat emailnya Jadi di sini untuk performanya sudah beda lagi dari standarnya ya teman-teman Dan di sini saya akan pasangkan seperti ini Di bagian dinamonya seperti ini Dan saya akan coba untuk presisikan untuk Pemasangan ini ya Apanya ini ya Tutupnya ini ya Nah jadi ini tinggal dipaskan aja bagian skrupnya Nah kira-kira ini dimana Dan dipasangkan seperti ini Ya ini tinggal dikasih skrupnya Dipasang skrup kanan kiri supaya kuat Oke ini sudah terpasangkan seperti ini teman-teman Jadi ini hanya untuk pengeleman saja supaya presisi Kalian bisa langsung lem atau kalian bisa ikuti cara yang satu ini ya Terserah kalian ya Nah kalau sudah seperti ini Tinggal dikasih lem bagian pinggir-pinggirnya Dengan lem BYB atau BYD ini Dan saya rasa sudah kering bagian lemnya Dan saya akan lepas lagi bagian skrupnya ini Jadi itu tadi hanya untuk pengeleman saja Dan saya lepas lagi untuk memastikan tidak kena lem bagian bodi dinamo dan juga PVCnya ya Dan ternyata aman-aman saja Dan hasilnya rapi banget Presisi banget Mantap banget teman-teman Nah seperti ini saja hasilnya Oke mantap oke 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 Mantap pokoknya ini ya Untuk langkah pertama disini saya akan pasang ulang bagian PVC yang 3 cm ini Ini saya akan pasang ulang seperti saat pengeleman tadi ya Tinggal dipaskan saja bagian skrupnya ini Dicari lubang skrupnya dan dipasang lagi bagian skrupnya disini Ini ada dua skrup bagian kanan dan kiri Kalau sudah terpasang seperti ini teman-teman ya Dicek lagi ya teman-teman ya seperti ini Seperti ini ini presisi banget tinggal dimasukkan saja ke bodi atau PVC yang panjang ini Ini dimasukkan saja ke bagian kepala soknya seperti ini Ini itu enggak longgar jadi ini pas banget teman-teman ya pas banget tinggal dimasukkan aja seperti ini Dan saya kasih saran disini jangan sampai dikasih lem Kenapa? Karena kalau nanti ada sebuah trouble ini bisa dilepas kembali ya Jadi jangan sampai di lem di bagian sininya Nah kalau sudah seperti ini saya akan ambil bagian kabel warna merah disini Karena ini yang merah yang saya butuhkan maka yang hitam saya masukkan kembali Karena ini yang hitam nanti langsung ke soket DC ya Nah seperti ini Selanjutnya disini saya akan ambil bahan selanjutnya Disini saya gunakan sebuah saklar DC Ini saklarnya kecil banget teman-teman Kecil banget seperti ini Dan saya akan potong dulu bagian kabel warna merah ini bagian ujungnya karena terlalu panjang Jadi saya pendekkan seperti ini Dan saya akan solder di bagian pin outputnya ini Ini adalah pin output dari saklarnya Saya akan pasangkan disini Kalau sudah seperti itu tinggal ditambahkan sebuah kabel lagi Ini untuk kabel dari input ya Ini dipasangkan ke pin input saklarnya Oke ini sudah terpasang semua tinggal dimasukkan ke lubang yang sudah tersedia Nah ini hasilnya teman-teman Ini hasilnya rapi banget Presisi banget Dan mantep banget ya teman-teman Ini saya sudah sediakan sebuah penutupnya Ini dari plat PVC juga Tapi disini sudah saya kasih dua lubang seperti ini Dan nantinya saya akan pasangkan disini seperti ini Namun sebelum itu saya akan kasih komponen lain Untuk disini ya Ini saya gunakan sebuah soket DC 12V Jadi ini adalah soket DC yang sudah saya siapkan Dan disini saya akan pasangkan Jadi ini tinggal dipasangkan saja di bagian lubang sini ya teman-teman Untuk soket DCnya Nah ini sudah terpasang seperti ini Pas Dan selanjutnya jangan lupa bagian murnya ini dipasang Supaya tidak lepas ya Tinggal diputar-putar saja gampang banget Oke jadi seperti ini ya Selanjutnya saya gunakan sebuah lampu LED Ini lampu LED ini bebas untuk warnanya terserah kalian Kalian mau pakai lampu LED atau tidak terserah ya Dan juga tentunya tahanan resistornya Ini saya kasih resistor supaya tidak mudah putus ya Jadi ini lampunya ini fungsinya ini bukan lampu power ya Ini cuma lampu-lampu-lampu indikator saja Supaya nanti ada tegangan yang masuk atau tidaknya Supaya terlihat ya Jadi ini bukan lampu power sebenarnya Jadi untuk pemasangannya dimiringkan saja seperti ini Supaya tidak terlalu terang dari luar Dan juga tidak terlalu redup ya Lalu saya akan kasih lem saja seperti ini Tinggal tunggu kering Nah kalau sudah kering lampnya Tinggal dipasangkan saja bagian resistornya ini Ke pin positif daripada soket DC-nya ini Tinggal dipasang ke sini Untuk yang resistor ini ke pin positif soketnya ya Nah seperti ini Lalu yang negatif ke soket pin negatif juga Oke mantep Untuk bahan selanjutnya saya gunakan sebuah dioda Jadi ini dioda 3A Jadi kalau kalian mau pakai dioda Silahkan Kalau tidak mau atau tidak punya dioda Tidak masalah ya Jadi dioda ini saya pasangkan di jalur positif Daripada soket DC-nya ini Nah ini sudah terpasang semua komponen bagian inputnya Lalu selanjutnya tinggal dimasukkan saja Atau disambungkan ke kabel-kabel yang ada di sini Untuk kabel yang warna merah atau positif Ini disolder ke sebuah diodanya ya Oke 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 Jadi ini sudah selesai teman-teman Tinggal dimasukkan ke dalam sini Tinggal dimasukkan saja ke sini Ini memang agak sesak ya teman-teman Jadi ini tidak perlu dilim juga ya Nah seperti ini hasilnya Mantap sekali Mantap sekali Rapi banget Simple banget Dan mudah banget cara pembuatannya Jadi ini untuk bagian bodinya Bisa kalian Cet atau kalian kasih sekotlet Terserah kalian ya Dan untuk bagian atas ini Saya sarankan Jangan sampai dikasih lim Supaya ini kalau ada trouble Bisa dilepas Dan diperbaiki dengan mudah ya Kalau misalkan dinamunya Ada yang konset atau gimana kan Tidak tahu ya Nah untuk bagian belakangnya ini Juga sama Ini jangan dilem ya Ini sudah presisi banget Sudah pas banget Jadi nanti kalau ada trouble Ini bisa dilepas kembali Baiklah Dan selanjutnya saya akan kasih Cuk as seperti ini Ini adalah Cuk as yang kecil ya Saya pasangkan cuk asnya Terlebih dahulu teman-teman Nah saya rasa ini sudah kuat ya Bagian cuk asnya Ini bisa dikecilkan sampai berapa ya Berapa mili ya Saya kurang paham Mungkin sekitar 5 milian Nah saya akan gunakan Ini mata gerindanya Ini dari sampul buku Nah jadi ini Kebetulan sekali Ini mata gerinda saya habis Belum membuat lagi Jadi saya gunakan Sampul buku Untuk percobaan saja Jangan lupa dikencangkan bagian Skrup atasnya ini ya teman-teman Ini biasanya itu Sering lepas Sering kendor ini Nah seperti ini Meskipun ini adalah Sampul buku Untuk mata gerindanya Tapi ini Masih berfungsi Ini bisa berfungsi Maksud saya Selanjutnya disini Saya akan kasih Suplai tegangan 16V Atau 15V ini Bisa Nah sekarang Saya akan coba Untuk memotong ini Kaca pembesar saya Tapi ini nanti Saya potong Potong ya Ini eman-eman lah Oke ini sudah Berputar Dan saya coba Untuk memotong ini Nah ini teman-teman Ini sudah terpotong Seperti ini ya Ini sudah Luka seperti ini Nah ini Seperti inilah Untuk hasilnya ya Tapi ini memang Sengaja Tidak saya potong ya Eman-eman Ini kenapa Kalau dipotong Ini sudah pendek Kalau dipotong Nah ini debu-debunya Di tangan saya Nah seperti ini Ini kalau kalian pakai Mata gerindanya Yang asli Pasti langsung terpotong ya Ini karena ini pakai Sampul buku ya Jadinya seperti ini teman-teman Tapi tidak apa-apa ya Ini masih Ini hanya Sebuah percobaan Oke jadi ini Seperti ini bentuknya Dan ini ramping banget Pas banget Di genggaman Seperti ini Jadi ini saya sarankan Untuk sebuah Gerinda tangan aja Jangan digunakan Untuk bertangan Oke teman-teman Terima kasih Dan sampai jumpa Di integratif lainnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax